hai 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 guys di video kali ini aku buat live buat rumah dua tingkat untuk house tour rumah nah ini sebelumnya aku udah pernah buat nanti link videonya aku taruh di description box Nah pertama-tama karena di rumah ini tuh ada floating room jadi aku mau kasih tau kalian dulu cara buat floating roomnya dengan menggunakan tangga bukan dengan menggunakan landingblown Nah sekarang aku udah ada di basement terus buat suatu ruangan lebih kurang ukurannya itu seukuran dengan tangga terus ini aku mau cari tangganya langganya dipakai itu yang kayak gini nah setelah itu kita balik ke lantai satu dan kita bangun ruangan di lantai satu terus kita tingkatin ruangan tersebut barulah kita bisa membuat floating room di lantai 2 nya nah ini aku lagi ngasih atap di rumah ini terus untuk ruangan yang tidak terpakai tadi itu aku hapus dan sekarang aku membuat ruangan baru untuk ukuran dari ruangan di rumah ini itu aku taruh di video bagian akhir nanti jadi kalian nonton sampai habis ya terus aku bangun ruangan lagi di lantai 2 nya oh ya kalau video ini kecepatan kalian itu bisa ngatur kecepatan nonton video ini di YouTube kalian masing-masing itu bisa kalian lambatin terus juga aku kasih babang konit paving dan juga railings dan ini aku ngasih patio di lantai 1 terus aku mau kasih pintu disini aku pakai pintu garasi juga setelah pintunya aku taruh sekarang aku mau taruh lagi jendela di rumah ini aku pakai yang single window dan juga anaknya ada double window awal selatau selamat menikmati Terus sekarang aku taruh agar putih di halaman rumah ini Nah sekarang aku bakalan taruh tanaman juga di halaman rumahnya Ini aku keluarin dulu semua tanaman yang mau aku pakai nanti Baru nanti aku susun nanti gitu Terus sekarang aku keluarin pagar yang mau aku glitch untuk aku taruh di bawah pintu garasi ini nanti Nah ini rumahnya udah jadi sekitar 80% sekarang waktunya untuk ngeglitch Disini aku pakai glitch dengan cara ibu hamil Yaitu kalian harus punya satu orang sims wanita dewasa di rumah ini Terus buat si sims itu hamil selama 6 days Nah setelah itu kalian pilih half baby dengan cara tab keranjang bayinya Dan juga kalian duplicate barang yang mau kalian glitch itu dan taruh di tempat yang kalian pengen Dan ingat barang tersebut itu gak boleh punya duplicate di inventory-nya Nah kalau enggak nanti gak bakalan work Nah ini aku ulangi lagi stepnya Jadi pilih half baby terus duplicate barang yang tadi Yang mau kita glitch maksud aku Dan sekarang ini masuk ke menu add baby itu kalian pilih yang no Pokoknya jangan pilih comteng Karena kalau kalian pilih comteng itu nanti glitchnya gak bakalan work Untuk cara lebih lengkapnya aku juga taruh link videonya di description box Kalian bisa cek disitu kalau di video ini aku kecepatannya jelasin ya Nah untuk bagian sebelah sini itu udah selesai Dan untuk yang sebelahnya itu bakalan aku glitch lagi nanti Sekarang aku mau buat atau aku mau glitch diagonal item Disini aku butuh toddler dan juga mainan sepedaan gitu untuk toddler Disini aku buat ruangan di basementnya dan gue kasih tangga Supaya toddlernya itu main sepedanya itu di basement ini aja Nah untuk ngeglitch kita suruh si toddler itu naik sepeda Ketika dia ngarahin sepedanya itu ke arah diagonal Nah kalian langsung tap pake benda apapun itu Dan kalian taruh sepedanya di balkon Setelah kalian taruh sepedanya Kalian tap lagi sepeda itu Dan langsung kalian tap benda yang mau kalian glitch diagonal Kalau tutorial aku di video ini kecepatan Nanti kalian bisa nonton di video yang aku taruh linknya di description box Tentang glitch diagonal item Nah disitu kan aku taruh pagar bentuknya itu diagonal Supaya ngasih kesan kayak pagar yang itu habis dibuka gitu Nah disini aku ngeglitch pagar putih yang di luar ini tadi lagi Terus pagar putih itu juga aku mau glitch diagonal Untuk pagar di dalam rumah yang sebelah kiri yang belum aku glitch Aku bakalan glitch dulu tapi aku off record Nah setelah aku glitch Semua ruangan dan semua barang yang gak aku perlukan itu aku sisihkan Dan sekarang aku mau ngasih wallpaper di bagian depan rumahnya Terus juga floor Nah rumahnya udah jadi deh Oke jadi sekian dulu untuk video aku kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jika kalian suka sama video ini Boleh like video ini Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe Ke channel aku ya Bye guys Sub indo by broth3rmax